Hey, what's up Bujang! BBM Lainstagram, man! Oh, social media, user in the world! Oke, brother-brother gue semua, Bujang-Bujang gue semua, Balik lagi di konten Bahas-Bahas PES 2020! Bangedut, 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 Bangedut! Oke, Bujang-Bujang gue semua, Jadi sebelum kalian-kalian lanjut ke videonya, Jangan lupa klik subred ke subred itu gratis, Tanpa banyak membiaya apapun, Dan turn notification untuk video-video selanjutnya! Ayo kita gaskin ke 130 subscriber, Insya Allah gue bakal giveaway! Gaskin, gaskin, gaskin temen-temen semua ya! Oke, jadi temen-temen, akhir-akhir ini, Gue rada bingung temen-temen, Karena udah berapa hari? Udah 2 minggu temen-temen, Kita nggak dikasih event POTW maupun Globe Selection, Dan gue coba cari, gue coba telah ah, Gue coba searching-searching gitu temen-temen, Di Konami ataupun di yang lain-lain, Tentang seputaran PES, Di komunitas-komunitas, Ternyata akhirnya gue dapet alasan-alasannya, Tapi ini masih spekulasi temen-temen, Masih berdasarkan menurut ya, Bukan yang bener-bener fix, Itu sebabnya gitu temen-temen, Jadi disini gue punya 2 versi temen-temen, Dimana yang pertama adalah versi negatif, Yang kedua versi positif, Jadi maksudnya negatif tuh kayak lebih, Oh, apa namanya, sedih banget gitu nggak sih? Ya pokoknya kayak gitu temen-temen, Jadi yang pertama gue bakal kasih tau, Dari sisi negatifnya kenapa, Ketiadaannya Club Selection dan juga POTW, Jadi langsung aja temen-temen, Jadi ini gue langsung bahas aja, Dari sisi negatifnya temen-temen, Berdasarkan apa yang udah gue cari di web Konami, Dan juga gue dapet dari admin gue, Admin Eduners, Terus gue dapet dari PES Mobile Indonesia, Dan kita setuju semua gitu temen-temen semua, Bahwa, Alasannya kenapa, Club Selection itu nggak ada, Ya ini gue juga searching di Konami temen-temen, Alasannya karena, Ada beberapa karyawan Konami, Yang positif kena Corona temen-temen, Itu artinya mempengaruhi, Internal dari, Pegawai-pegawai Konami itu sendiri, Nah gitu temen-temen alasannya, Jadi, Kalau misalkan memang benar, Semoga sembuh, Ini dapet beritanya, Langsung dari webnya Konami ya temen-temen, Ini udah buat SS, Itu dari situ, Dan disitu, Mereka bilang, Akan pulih secepat mungkin, Untuk, Mengadakan event yang, Seperti biasanya lagi, Yang seperti dijanjikan, Nanti kan kita bakal ada Club Selection, Liverpool dan Tottenham katanya, Tapi nggak diadain temen-temen, Karena mungkin itu, Ya temen-temen semua, Jadi, Moga, Karyawan-karyawan Konami, Sembuh temen-temen, Dan kita bisa seperti biasa, Kembali, Permain PES 2020 Mobile, Itu masih spekulasi ya, Masih spekulasi, Mungkin karena itu, Jadi nggak ada, Karena gini temen-temen, Kalau ingin memproses, Suatu event, Itu, Dia itu harus berubah, Segala macam aspek, Mulai dari, Wajah-wajah, Pemain, Yang ada di itunya, Temen-temen, Yang ada di background-nya, Terus juga, Naikin ability-ability-nya, Apa yang dinaikin, Itu kan ada tim-nya, Jadi, Perlu orang yang mendesign-nya, Jadi mungkin, Ada beberapa orang yang terkena virus corona, Akhirnya, Mereka di, Ya udahlah, Pake event yang ada, Karena, Ya itu adanya temen-temen, Oke, Yang selanjutnya, Ini gue masih ada sangkut pautnya, Gue langsung bacain dari sisi positifnya, Temen-temen, Jadi untuk sisi positifnya, Kenapa gak ada club selection dan juga POTW, Yang pertama, Kalau POTW kan dilihat dari performa pemain, Setiap seminggu temen-temen, Atau dua minggu, Seminggu sekali gitu, Jadi, Karena corona diilangin, Karena gak ada pertandingan sama sekali, Jadi POTW sementara gak diadain, Gitu, Terus yang kedua, Karena ada event hashtag dirumah aja, Yang bisa dapetin, Black ball only, 1400 koin, Terus juga, Kali dua GP, Kali dua koin, Terus, Dapet banyak banget trainer, Jadi itu mungkin alasannya, Agar kita fokus temen-temen, Untuk menyelesaikan misi itu, Itu bisa jadi ya temen-temen ya, Ini bisa jadi sekali lagi, Dan yang terakhir yang menurut gue, Lebih relevan, Ya, Ini lebih relevan, Lebih masuk di akal temen-temen, Oke, Gue bacain langsung, Jadi, Karena ada event ikonik, Agar player PES tergiur membeli dan gacha di event ikonik tersebut, Karena, Kalau misalkan gue dikasih pilihan, Gue pengen roll club selection atau ikonik, Gue jelas pengen roll ball yang di, Ya, Keltu selection temen-temen, Karena kita udah jelas, Bakal dapet black ball, Ya, Apalagi pecinta black ball, Ya temen-temen, Udah pasti dapet black ball, Udah aman enjoy gitu kan, Udah gak buang-buang koin sia-sia, Karena udah pasti dapet black ball, Terus kalau misalkan, Roll ball di ikonik itu biasanya untuk orang-orang yang memang, Apa namanya, Yang ngincar pemain legend atau kolektor temen-temen ya, Tipe pemain kolektor, Tipe user-user PES yang kolektor, Bukan yang emang pengen main gitu, Makanya itu mungkin jadi salah satu alasan yang relevan, Menurut gue kenapa, Club selection dan juga POTW dihilangin, Jadi menurut gue ada dua alasan yang signifikan untuk kita jadi acuan, Dan jadi makluman gitu temen-temen, Yaitu ikonik ini sama yang kena corona temen-temen, Bisa jadi ya, Oke jadi segitu dulu aja spekulasi temen-temen semua, Mungkin ini kontennya gue cuman ngomong doang di video, Tapi menurut gue gue sampein aja, Karena biar gak pada nanya temen-temen kok CS gak ada bang, Kemarin kan katanya mau ada, Itu ya POTW juga katanya mau ada gitu-gitu, Tapi kok sekarang gak ada gitu temen-temen, Yaudah jadi itu jawabannya, Jadi segitu dulu aja video dari gue, Jangan lupa like, comment dan spread temen-temen, Keep working, And stay humble, Peace out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dadah! Terima kasih telah menonton!